Tadi Gabi datang ke Komnasamyi, kami menceritakan bagaimana apa yang kami ketahui, fakta yang ada yang kami ketahui tentang putra-putra kami yang dibunuh oleh polisi. Salah satu hal yang kami sampaikan kepada Komnas HAM tadi bahwa kami tiap keluarga sangat-sangat terpukul dengan kejadian pembunuhan karena kami tidak menerima informasi secara langsung dari pihak kepolisian. Setelah anak kami dibunuh, itu tidak ada pihak kepolisian yang memberitahu kepada kami bahwa Bapak, anak Bapak kami bunuh. Ini suratnya Pak, keterangan bahwa Bapak anak dibunuh. Tidak ada itu. Hal yang kami menaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Ini tidak logis. Kenapa? Karena putra-putra kami itu sedang mengawal atau konvoy dengan kendaraan untuk menuju kerawak, tiba-tiba yang sedang konvoy ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Nah, terus ngapain konvoy? Terus ngapain ngawal Habib? Nah, tiba-tiba kok nyerang polisi? Dasarnya apa? Unlogis. Tidak sangat tidak logis. Ini membuat kami terpukul ketika mendapat fitnah seperti ini. Sesuai dengan mandat kewenangan Komnasam sebagai lembaga negara independen. Kami berharap juga masyarakat luas yang memang memiliki data, memiliki keterangan, informasi, maupun sebagai saksi langsung kejadian yang ada untuk bisa datang ke Komnas. Kami akan berusaha menampung informasi tersebut sehingga menjadi keterangan yang berharga untuk menuntaskan kasus ini. Itu harapan kita semua, apalagi juga banyak pihak sekarang menunggu hasil dari investigasi Komnas. Harapannya itu begitu terus kemudian juga kawan-kawan media saya kira juga kami harapkan untuk bisa memberikan partisipasi. Yang terbuka, yang kooperatif, yang mau memberikan berbagai informasinya, termasuk nantinya berkomitmen untuk beberapa pendalaman. Yang tadi disampaikan, kami juga menyampaikan, ada beberapa follow-up yang nanti akan kami follow-up dan teman-teman semuanya berkomitmen untuk itu. Berbagai informasi keterangan, termasuk juga pandangan hukum dari keluarga, dari organisasi, dari tim kuasa, yang itu menurut kami semakin membuat detailnya berisiwa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, ini ke Pak Munarman dan keluarga. Jadi tidak hanya disampaikan bagaimana perasaan korban ketika mendapatkan jenazah, tapi pasca itu juga kami disampaikan dan ini menjadi atensi kita semua bahwa Komnas memberikan atensi khususnya kepada keluarga soal proses hukum dan sebagainya yang nanti akan kami bicarakan secara teknis dengan tim kuasa hukumnya FPI.